7 Manfaat Daun Kelor Untuk Murai Batu Agar Cepat Gacor Dan Tahan Lama Siapa yang tahu manfaat daun kelor untuk murai batu? Mungkin Anda kurang familiar dengan daun kecil tersebut. Sebab jarang juga ada orang memberikan daun kelor ke burung murai batu. Padahal daun kelor memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi dari buah jeruk. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen atau FEM Institut Pertanian Bogor atau IPB Yusman Syaufakat, manfaat daun kelor sangat banyak. Vitamin C di daun kelor 7 kali lebih banyak dari buah jeruk. Vitamin A di daun kelor lebih banyak dari wortel. Kadar kalsium daun kelor lebih banyak 4 kali lipat dari susu. Bahkan kandungan kalium 3 kali lebih banyak dari pisang. Kandungan proteinnya lebih banyak 2 kali dari telur. Hal-hal tadi disebutkan oleh Yusman Syaufakat. Kemudian Dewan Guru Besar IPB, Evi Damayanti, juga mengiakan hal tersebut. Manfaat daun kelor untuk burung murai batu Sekarang, apa manfaat daun kelor untuk murai batu? Perlu Anda ketahui dulu bahwa yang butuh vitamin C tidak hanya manusia, tapi juga burung. Vitamin C bisa membuat tubuh menjadi bugar dan metabolisme lancar. Selebihnya tentang manfaat daun kelor untuk murai batu akan kami jabarkan sebagai berikut. 1. Menjaga kekebalan burung 2. Tubuh burung jadi bugar 3. Sistem metabolisme lancar 4. Hormon testosteron alami 5. Burung tidak gampang sakit 6. Mempercepat burung bunyi 7. Murai batu rajin bunyi Cara memberikan daun kelor ke burung murai batu 1. Daun kelor direbus Daun kelor bisa dicuci bersih terlebih dahulu. Kemudian ambil 5 gram daun kelor, lalu masukkan ke dalam air 200 ml. Rebus air daun kelor selama 20 menit. Saring saripati daun kelor dan ditambah madu rasa 1 saset. Tunggu dulu sampai dingin, baru berikan ke burung murai batu 5 ml sebagai minuman harian. 2. Digantung di dinding sangkar Alternatif kedua, Anda bisa memberikan daun kelor dengan cara digantung. Cara ini relatif mudah karena tinggal ambil beberapa tangkai daun kelor, kemudian digantung di dalam sangkar. Pilih daun kelor segar biar burung terpikat untuk memakannya. Untuk pertama kalinya, mungkin burung hanya memainkan daun tersebut. Namun lama-kelamaan, daun kelor akan dimakan oleh burung murai batu. 3. Dijadikan makanan jangkrik Daun kelor dapat dijadikan makanan jangkrik. Kemudian jangkriknya diberikan ke burung murai batu. Makanan jangkrik sebenarnya bebas ya, tapi jangkrik lebih suka daun-daunan. Salah satunya daun kelor. Lalu apa manfaat daun kelor untuk manusia? Setelah mengetahui kandungan daun kelor, sekarang mari kita bahas manfaat daun kelor untuk manusia. 1. Memperlancar produksi asi 2. Memperkuat daya tahan tubuh 3. Menjaga kesehatan kulit 4. Menyembuhkan anemia 5. Mengobati mata merah 6. Dapat mengontrol kadar gula dalam darah 7. Menjaga kesehatan jantung 8. Terlindungi dari bahaya racun arsenik 9. Menghambat pertumbuhan sel kanker Itu tadi sederet manfaat daun kelor untuk manusia. Banyak sekali orang yang membudidayakan daun kelor untuk dikonsumsi. Anda seharusnya menanam daun kelor juga di rumah agar seluruh anggota keluarga sehat semua. Demikian manfaat daun kelor untuk murai batu. Walau ukurannya kecil, tapi ternyata kandungannya lebih besar dari buah-buahan. Daun kelor bisa jadi alternatif sayuran untuk murai batu. Anda jangan memberikan fur saja untuk murai batu. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Majalah Lovebird